Bukti Kata bukti sering Sering kita tuntutkan Sering kita tanyakan Buktinya mana Buktinya apa dan seterusnya Padahal bukti itu tidak bisa berdiri sendiri Misalnya paling sederhana Bukti kamu menang balapan Itu bahwa harus Ngelewati garis finish pertama Artinya Bukti itu harus disertai dengan kriteria Kriterianya Seperti apa untuk bisa melewati garis Yang kemudian bisa disebut Sebagai bukti Nah Pertama yang paling kecil Setiap manusia punya kriterianya sendiri Kriteria yang logis Ataupun kriteria yang tasit Yang dia sendiri tidak paham bahwa itu kriteria Contoh paling sederhana Informasi yang kemudian Kita Cari garisnya ini ada buktinya atau tidak Misalnya gitu Jenis informasi yang testimonial Kita dengar dari orang Bisa kedekatan itu menjadi kriteria dari bukti Buktinya yang ngomong bapak saya iya kok Nah bisa jadi Tapi problemnya adalah bapak setiap orang beda Jadi nanti kriteria bapak saya itu bukti Bisa tidak menjadi bukti untuk orang yang Bapaknya berbeda Nah gitu Oke Kita agak gede sedikit Pada sebuah narasi Misalnya pakai Narasi science Buktinya apa? Harus melalui sebuah eksperimen Misalnya gitu Harus melalui metode ilmiah Kalau tidak lewat gitu Tidak bisa disebut sebagai narasi science Dia tidak terbukti secara narasi science Terus narasi agama Sumbernya dari mana? Ada hubungannya enggak? Nyambung enggak sama Quran? Berlawanan atau tidak sama Quran? Itu kriteria Bahkan di Quran sendiri juga ada Al-Furqan The Criterion Pentingnya yang namanya kriteria Jadi Kita enggak bisa nanyain bukti Kalau kita tidak bisa menentukan Tidak menentukan kriteria lebih dahulu Nah ini Banyak-banyak kata yang Harus ada pasangannya Dan pasangannya ini Tidak diomongkan secara eksplisit Dan diasumsikan oleh masing-masing Yang berdiskusi Sehingga terjadi kisroh Sehingga terjadi salah paham Ini buktinya Oh bukan itu bukan bukti Misalnya Apa bukti Tuhan? Ada yang ngomong Itu pohon Ada pohon Adanya pohon itu bukti Buat saya kalau Tuhan itu ada Yang satu enggak terima pasti Enggak gitu lah Bukti ya harus gini-gini Kita enggak bisa ngomong mana Yang paling benar Karena Kalau kita belum setuju Kita pakai narasi sistem apa Kita belum bisa menentukan kriteria Yang kita setujui bersama Belum bisa melangkah berikutnya Ke yang namanya bukti Jadi Hati-hati Membukti Pertanyaan berikutnya Emang pembuktian secara narasi itu penting? Penting Tapi apakah sepenting itu? Kadang-kadang kita enggak perlu bukti juga Untuk bisa efektif Kadang-kadang salah sedikit pun juga efektif Misalnya dari sudut pandang saya misalnya Rumus yang dipakai untuk sampai ke bulan itu rumusnya Newton Bukan rumusnya Einstein Jadi ya Salah pun bisa kok kita sampai sebuah tujuan Jadi menurut saya yang paling primer dari penelitian yang bisa bermacam-macam Itu adalah outputnya Apakah dia bisa membawamu ke sebuah tempat tujuan yang memang kamu tuju Bener, salah, unggul, bukti Itu beberapa jenis kata-kata yang memang harus ada pasangannya Dan kalau pasangannya tidak dieksplisitkan dalam berbicara Itu diisi oleh asumsi masing-masing Dan asumsinya bisa berbeda Dan pembuktian bisa tidak ketemu Hanya karena kita tidak sama-sama setuju garis finisnya seperti apa Bukti penting untuk kita ngobrol Sepenting apa tergantung narasi sistemu Yang pasti kalau kita tahu limitasi dari konsep bukti Next time kita bisa menggunakan kata bukti Dan memperlakukan bukti dengan lebih tepat dalam hidup kita Semoga bisa begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!